Saya hanya ingin sekali lagi menyampaikan puji syukur Alhamdulillah bahwa di akhir tahun 2019 kita dapat menutup pelaksanaan politik luar negeri dalam hal perlindungan warga negara Indonesia dengan keberhasilan pembebasan dua sandra warga negara Indonesia yang sudah 90 hari sampai masa pembebasan menjadi sandra di Filipina Selatan dan tadi saya sampaikan bahwa semua ini dapat terjadi tentunya karena blessing dari yang maha kuasa tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama yang dilakukan baik secara internal pada tubuh pemerintah otoritas Indonesia termasuk perwakilan kita yang ada di Manila dan di Davao City plus kerjasama kita dengan pihak Filipina dan juga diplomasi pada tingkat tinggi jadi diplomasi pada tingkat tinggi langsung dipimpin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan ini kepada Presiden Duterte langsung disambut baik oleh Pak Presiden Duterte dan memberikan komitmen yang tinggi dan kemudian dua tim ini secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi jadi itulah teman-teman yang dapat kembali saya sampaikan dan kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk membebaskan satu lagi sandra yaitu saudara Muhammad Farhan yang kebetulan adalah putra dari Pak Mahardin yang mudah-mudahan saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar beliau juga dapat dibebaskan dengan selamat sekali lagi pembebasan sandra tidak pernah mudah dan kali ini bahkan jatuh korban dari pihak militer Filipina dan ucapan duka cita sudah kita sampaikan langsung baik kepada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri maupun Komandan West Mincom bahkan dengan Komandan West Mincom saya diatur pembicaraan langsung oleh Pak Dupes dan saya langsung waktu itu telpon dari Hanoi kepada beliau untuk mengucapkan terima kasih dan duka cita jadi sekali lagi kami semuanya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia mudah-mudahan saudara Muhammad Farhan dapat segera dibebaskan dan ke depan sekali lagi upaya prevensi menjadi sangat penting artinya agar tidak jatuh korban lagi di masa mendatang demikian teman-teman saya kira kalau proses pembebasannya kita tidak perlu sampaikan tetapi bahwasannya ada korban meninggal saya kira teman-teman bisa menganalisa bagaimana proses kesulitan proses pembebasan tersebut saya kira saya tidak perlu menjelaskan karena adanya saat korban itu kita tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut tapi saya kira teman-teman paham mengenai masalah ini kita akan terus maksimalkan karena sudah ada mekanismenya kita maksimalkan dan saya kira kesempatan yang baik karena Pak Menhan juga sedang menuju ke Manila hasil pembicaraan saya dengan Menteri Pertahanan Filipina kemarin besok pagi beliau berdua akan bertemu dan di antara Menteri Pertahanan mereka punya mekanisme trilateral yang akan diintensifkan karena pada saat kita bicara mengenai masalah safety, security ini juga sebenarnya tidak hanya terjadi pada warga negara Indonesia tetapi korban penculikan itu juga terkait dengan warga negara asing lainnya dalam konteks mekanismenya trilateral pada zaman sebelum Pak Prabowo Pak Ria Mizat juga cukup aktif untuk bekerjasama dalam konteks trilateral ini dan tadi pagi kita melakukan komunikasi dengan Menteri Pertahanan Indonesia yang menurut di sana untuk mengintensifkan mekanisme ini karena sekali lagi prevensi ini perlu diperkuat oke teman-teman terima kasih semuanya selamat tahun baru dan selamat Natal untuk yang merayakannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih